Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Adila Rizky Putri Haraminta Saat ini saya akan menjelaskan mengenai metabolisme vitamin A dengan pembahasan jurnal yang berjudul Vitamin A Supplementation Selectively Improve the Linear Growth of Indonesian Preschool Children Result from a Randomized Control Trial 1 Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah untuk memahami dampak suplementasi vitamin A terhadap pertumbuhan linear kenak preskolah Vitamin A dan masalah pertumbuhan seperti stunting umum terjadi di daerah ini dan beberapa studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai pengaruh vitamin A terhadap pertumbuhan anak-anak sehingga tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi apakah suplementasi vitamin A dapat meningkatkan pertumbuhan linear pada anak preskolah yang mengalami defisiensi vitamin A Hasil utama penelitian ini adalah yang pertama suplementasi vitamin A secara signifikan meningkatkan pertumbuhan linear pada anak dengan kadar serum retinol yang sangat rendah yaitu 0,35 ml per liter dan yang kedua pada kelompok anak dengan defisiensi vitamin A yang signifikan peningkatan tinggi badan mencapai sekitar 0,39 cm dalam waktu 4 bulan dan yang ketiga hasil ini lebih menonjol pada anak-anak yang juga menderita stunting dan defisiensi vitamin A secara bersamaan dan yang keempat penelitian ini juga menunjukkan bahwa anak-anak yang disusui lebih terlindung dari defisit pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A sehingga kesimpulan dari penelitian ini adalah suplement vitamin A memiliki dampak yang terbatas namun signifikan terhadap pertumbuhan linear anak yang memiliki kadar serum retinol yang sangat rendah hasil ini memberikan lawasan penting mengenai efektivitas program suplementasi vitamin A di wilayah dengan prevalensi tinggi kekurangan vitamin A dan juga stunting nah, lalu bagaimana proses metabolisme dari vitamin A ini sehingga bisa berdampak pada penelitian tersebut? ketika kita mengonsumsi vitamin A vitamin A dalam bentuk retinol diabsorpsi oleh usus halus retinol kemudian diangkut oleh kilomikron yang merupakan partikel lipoprotein melalui sistem linfatik dan dilepas di sirkulasi darah kilomikron membawa retinol dari usus halus ke hati yang sebagai tempat penyimpanan vitamin A dalam bentuk ester retinil nah, ketika kita membutuhkan vitamin A si ester retinil ini akan diubah lagi menjadi retinol dan dilepaskan ke dalam darah di dalam sirkulasi, retinol diangkut oleh retinol binding protein atau RBP yang berfungsi untuk melindungi retinol dari degradasi dan membantu transportasi ke jaringan target nah, contohnya di retina mata, retinol diubah menjadi retinal yang terlibat dalam siklus visual di jaringan lain, seperti kulit dan sistem kekebalan tubuh vitamin A berperan dalam deferensiasi sel dan menjaga fungsi kekebalan tubuh yang sehat sedangkan di dalam sel, retinol diikat oleh CRBP untuk metabolisme lebih lanjut retinol dapat diubah menjadi bentuk aktif seperti asam retinoat yang berfungsi sebagai hormon untuk mengatur ekspresi gen yang penting untuk pertumbuhan dan deferensiasi sel kelebihan vitamin A dan metabolitmenya akan diekskresi melalui urin dan juga empedu sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih